Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat berapa di kita semua Yang saya hormati Ketua Kabupaten Semarang Beliau Bapak Henry Wahyono Yang saya hormati Ibu Titik Susino Alhamdulillah Bisa hadir Bersama Sebuah anggota Jumlahnya berapa Ini yang diajak baru 56 Jadi tadi sempat Disampaikan bahwa GUI ini Ada sekitar 28 Organisasi Kalau nanti disampaikan Sempat panas Panas itu dibuat Disini tetap dingin Alhamdulillah Ternyata GUI ini Yang kali pertama Bisa mengawali Untuk bergiatan sosialisasi Kalau ibu-ibunya Sudah awal sendiri Saya yakin Nanti bapak-bapak Atau mungkin Anak-anaknya itu Makan mengikuti Semoga saja Ini bisa berjalan Baik Jadi Ibu-ibu Memang Kabupaten Semarang ini Di dalam Bulan-bulan ini Terutama di bulan April Mei Nanti Juni itu Benar-benar Banyak sekali Kegiatan Tentunya Tentunya Salah satunya Sosialisasi Yang nanti Akan disampaikan Bapak-bapak Dan mungkin Saya juga ingin memperkenalkan Kalau Barangkali Saya yakin Sudah ada yang Kenan juga Dengan saya Nama saya Hiri Sutarto Saat ini Sekretaris KPU Kota Semarang Sebelumnya Sempat di Kecamatan Tubuh Saya Jadi secam Mungkin Istri saya Pernah ketemu Ibu-ibu Karena Di UB Biasanya Jika ikut Kalau Ada acara Di Burban banjir Kemudian juga Di Bedung BKK Cuma Yang mana Ini Pasti Supaya Nanti Kegiatannya Juga Bisa berjalan Dengan Lancar Kemudian Ibu-ibu Juga Bisa Secara Langsung Bisa Disampaikan Bapak 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 Memang Ada yang Sempat Langsung Berjalan Kemudian Kita Luar Biasa Tetapi Doa Itu Tetap Luar Biasa Jadi Mari kita Berdoa Mulai Selesai Ini Pak Ibu dulu Ibu dulu Nanti Langsung Masuk Kemateri Ibu Bukan Yang punya Kegiatan Tetapi Karena Disana Ada Waktu Yang bersamaan Tempatnya Disini Tapi Ini Kediatan Ibu Untuk Itu Ibu Susina Bisa Memberikan Sepatah Dua kata-kata Atau Mungkin Banyak Kata Silahkan Ibu Seluruh Pengurus dan Anggota di Kota Sumatera dan kami yang datang karena ada yang terima kasih karena anak-anak kita pada anak-anak suhu dari Allah SWT yang pada siap hari ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan serta penikmatan sehingga bisa hadir bersama-sama di ruangan sempit tapi nyaman sempit tapi nyaman yang indah serasa di UW tadi bersampirnya seakan tuan-tuan sendiri antor sendiri, bebas bersampir semoga kegiatan ini nanti bisa berjalanan-kegiatan tapi ada hal yang suatu apa-apa sebelumnya kami aturkan kepada Bapak-Ibu Dapak Sekretaris APU bahwa yang ada di sini adalah ini sejenak pengurus UW Kota Semarang ada 28 8 organisasi yang memang perwakilan dari organisasi-organisasi yang tergantung di dalam ini jadi masing-masing satu walaupun baju sama tapi satu antara satu bahasa lalu yang lain ini dari organisasi-organisasi perwakilan dari 28 organisasi jadi ada 56 6 anggota ini pasti belum seberapa kita menghadirkan menghadirkan 50 kemarin waktu 3N kami menghadirkan 1.900 untuk pacaran yang di Balai Kota yang di Balai Kota sebagai organisasi hadir ada yang 150 ibu semuanya ibu semua ada yang apa namanya 9 100 ada yang 50 masing-masing organisasi meluatkan kekuatan untuk mengikuti pacaran 3N ibu-ibu yang kami amati jadi ibu-ibu hadir di ruangan ini tentunya dengan misi menerima mendengarkan sosialisasi persiapan pelaksanaan ibu-ibu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni dimana anggota kewe mayoritas adalah wanita dan wanita itu yang istilahnya support dalam bergerak bergaul berbicara tentunya dengan saran ibu-ibu dihadirkan ini perwakilan kan ibu punya organisasi nanti tolong disampaikan bahwa dimana misi daripada pertemuan ini bagaimana ibu-ibu ini bisa podusi dalam pelaksanaannya biar media panas biar berapi-api saling serang menyerang tapi ibu-ibu di kewe tidak ada saling menyerang saling kondusi saling menganggul baik itu bajunya berbeda-beda tapi memang kita usahakan bahwa di organisasi yang tergabung di dalam kewe ini bisa menciptakan suasana yang damai suasana yang akrab suasana yang apa namanya familiar gitu perhidup itu kan tidak hanya sekali setiap 5 tahun sekali diadakan pemilihan kepala daerah baik di tingkat kota baik di tingkat konvinsi baik pusat itu tentu ada itu sudah sudah istilahnya sudah banyak makan asam badang dalam pemilihan BKG ini utamanya yang kami pesankan bahwa dalam menciptakan suasana yang bonusis suasana yang tenang suasana yang tidak panas itu diawali dari rumah tangga diawali dari rumah tangga kalau rumah tangga ibu bapak ibu anak ini sudah tenang silahkan beda apa namanya pandangan silahkan beda saya memilih tapi tenang tidak ada permasalahan tidak ada permusuhan ini adalah yang diadakan komusik dan ini yang diawali dari keluarga merambat kelingkungan masyarakat di Basawisma RTRW sampai ke Jawa tenang semua di kota Semarang khususnya ini betul-betul bisa tenang bisa ibu-ibu melaksanakan pemilihan juga tenang usaha juga tenang berorganisasi juga tenang ini yang kami harapkan jadi lewat pertemuan pada siang hari ini kami berharap ibu ini adalah ujung tungguan sebagai apa namanya perwakilan dari organisasi yang hadir disingkan tidak bisa menghadirkan seluruh anggota tapi perwakilan baik itu pengurus baik itu dari organisasi ada yang perwakilan sebagai ujung yang nanti bisa disampaikan organisasi masing-masing apa yang dihasilkan pada siang hari ini sebagai bahan untuk menciptakan kuning dalam pelaksanaan kembangannya di tanggal 27 Juni itu yang dapat kami harapkan kepada ibu-ibu semua kami berharap pada siang hari ini ibu bisa mengikuti penjelasan dari KPU dari Pak Hendri mungkin dari Pak Sek perlu kami aturkan dari KPU ini sudah mengadakan sosial banyak sekali yang hadir Pak Hendri yang pertama itu memang kita sedini mungkin supaya karena ibu ibu itu kalau kerja sistematis rencana jadi program kerja kita itu sudah ibu-ibu sudah walaupun kita tahu bahwa ibu-ibu yang ada di sini mungkin di KPU itu tapi semangatnya itu masih 17 sampai 25 besit-besit ini bukun coro ini ini multitas tiga kali kegiatan menurut saya ini ini tiga kali kegiatan dari pagi sampai siang hari kira-kira demikian Bapak-Ibu yang kami hormati yang beli kami aturkan pada kehadiran DOI Petas Marang karena kebetulan kami mohon maaf karena waktunya memang koya-oyaan kegiatan akhirnya saya di KPU pertemuan pada siang hari kalau ada kekurangan mohon maaf Bapak Henry Pak Pak Tartoh Pak Henry Pak Henry Pak Henry Tartoh jadi saya siap untuk membantu dalam apa namanya menciptakan suasana yang tenang kondusi yang damai yang kami demikian kira-kira sepatah-dua matah dari saya selaku memulis Bapak-Ibu yang sejuk ya jadi yang menyampaikan ibu-ibu apalagi sambil dinamati supaya agak santai yang sudah ada, sudah habis jadi gak wapas jadi memang bagi kembang sekarang usianya sudah sexy plus sexy plus seksi lagi tapi sexy plus sexy plus berarti sudah di atasin harus satu semua iya 27 plus siapa bonus ini nanti langsung dari Pak Ketua ingin nama-nya nampaikan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi tentang build up saya yakin kalau ibu-ibu sudah diberi banyak musik apalagi sudah melaksana sendiri karena sudah setiap beberapa kredit sudah melakukan itu ya insya Allah tetap di Semarang ini kondisi apalagi Semarang ini mungkin dua tahun kebelakang itu wah sangat bagus sekali bersih dan sebagainya kita merasakan sendiri kita bisa menikmati taman-taman yang ada apalagi sementara di banjir kanal timur ini mungkin pariwisata di kota Semarang akan benar-benar bisa sedikit menyimpan tidak apa-apaan karena kota kita kota Semarang harus kita yang gini berapa kota kita ini berapa kota yang besar ini Bapak dipaskirakan Bapak mohon mohon bagi buat sekalian Ibu-Ibu Bapaknya ada segeri kelegang tapi gak banyak ini sambil saya mau menyetel ini ada ide baru tadi begitu kalau kita mau berkiprah di dunia mulailah dari ibu dari keluarga kalau kita mau merubah dunia mulailah dari merapikan tempat tidur ini ada ada youtube tadi baru oh iya cari disini baru dengar tadi bisa gak ditampingan sama angkatan laut kok kenal juga saya kenal juga saya kenal kemarin oh iya baik terima kasih saya berdiri ibu tapi tetap gak maksimal karena 165 ya segeri assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang sungguh saya hormati ibu pimpinan kota semarang gabungan organisasi wanita sekota semarang beserta seluruh pengurus dan anggota yang kalau saya sebut satu persatu satu organisasi setengah menit berarti 14 menit karena ada 28 organisasi yang hadir tadi sudah bisa menghadirkan ribuan orang gitu ya wah kalau power of emak-emak ini hei ibu muncul wah itu kata semua ya sungguh bagian sekali saya bisa selan di hadapan ibu sekalian ibu-ibu sekalian bapaknya juga ada ya di kesempatan sosialisasi pemilihan gubernur Jawa Tengah tahun 2018 yang merupakan program dari KPU Kota Semarang tetapi yang dilenggarakan adalah kelompok masyarakat yang kita tunjuk kita ajak kerjasama ya ini ada 30 kelompok masyarakat dan ada 7 kali di sekolah dan ini pertama kali yang kita laksanakan di tahun 2018 setempat tangan untuk GUW yeay artinya apa GUW organisasi yang paling siap ya agaknya dikit 30 lembaga kalau kita kumulkan sini besoknya ternyata ada yang belum siap ada yang begini minta mundur segala macam ya GUW ternyata paling siap luar biasa GUW top dari tebang saya Henry Wahyono tadi ada yang pengen kenalan kalau mau di BKM itu sudah kata saya sudah Henry Wahyono kemudian di KPU dipilih oleh teman-teman sebagai ketua KPU Kota Semarang sekaligus saya divisi apa namanya SDM sumber daya manusia dan hubungan partisipasi masyarakat termasuk sosialisasi jadi hubungan partisipasi masyarakat termasuk sosialisasi saya moderatornya juga ketua KPU sehingga saya langsung menyampaikan kepada ibu sekalian masih tambahin sini penyanyi jadi kasih penyanyi kalau mandi ibu-ibu sekalian yang saya hormati saya cintai dan bahagakan ini momen yang sangat baik untuk kita bisa mengetahui prosesi pemilihan gubernur di momen ini juga saya memandang dan justru pas GOW ada di posisi pertama karena semua berawal dari rumah dari keluarga yang punya rumah itu sebenarnya bukan bapak tetapi ibu bapak itu kalau sudah pulang sebagai objek kadang-kadang pulang wah aku timah atau istirahat kan dibuat yang minum kan sebagai objek bukan sebagai objek jadi semua yang punya ibu-ibu misalnya tadi ibu titi ibu seno nge-tiko semua diawali dari keluarga saya jadi ingat ini ini simple tapi coba bisa dilihat ini bisa jadi di Universitas Amerika provost fendez deans members of the faculty family and friends and most importantly the class of 2014 it is it is indeed it is indeed it's been almost 37 years to the day that I graduated from UT I remember a lot of things about that day I remember I had a throbbing headache from the party the night before I remember I had a serious girlfriend who I later married that's important to remember by the way and I remember I was getting commissioned in the Navy that day but of all the things I remember I don't have a clue who the commencement speaker was and I certainly don't remember anything they said so acknowledging that fact if I can't make this commencement speech memorable I will always try to make it short so the university slogan is jika kamu lupa dunia biar ada tersembangannya saya bisa tersembangkan juga saya tak berada bahasa Inggris tapi kan juga kurang natural iya iya kita tanya yang jika kamu lupa dunia itu tujulnya itu tiga-tiga iya 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 ia iya 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 Terima kasih. 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 misalkan itu menjadi hal yang positif, hal yang baik. Saya sangat sepakat keluarga adalah busur. Anak panah itu adalah anak maupun kesuksesan kita. Jadi kalau di busurnya beres, bagus, kuat, tidak putus busurnya, ketika di kokang, kalau busur itu apa, di... di pentang, di pentang, di pentang, di pentang, di pentangnya. Kalau di pentang itu busurnya kuat, maka anak panah melesannya akan jauh, akan tinggi. Demikian juga, ini saya juga belajar tentu, ibu-ibu lebih pengalaman, lebih pintar, lebih pandai, dan banyak makan asam garam, ibu. Karena bapak-bapak sama ibu umurnya saya, tapi pasti lebih banyak makan asam garam, ibu-ibu. Karena ngisipi. Bapak-bapak kan tidak ngisipi. Kau-tau sudah janji masalahnya. Tidak ikut saya. Iya, ini siang-siang, dingin, ibu. Bapak-bapaknya. Cerita garam asam. Waduh, garam asam paling enak, ibu. Kedus, ibu. Baik, ibu sekalian. Jadi, saya mulai dari cerita itu, bahwa kalau kita sukses berawal dari keluarga. Keluarga itu yang solid, tentu kita akan sukses. Saya masih banyak belajar. Nah, tentang hal ini, mari kita coba, setelah kita menyadari potensi kita, sebagai penguasa rumah, sebagai busur yang baik, ya. Kan busur ya, saya kan paksur. Sebagai busur yang baik, sebagai wadah yang bagus, gitu. Maka, ini, coba saya matur, kita masuk ke materi sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sebenarnya, sebagian sudah saya sampaikan di... di Vita House, waktu itu. Nah, tetapi saya ulangi lagi, barangkali ada yang belum... Oh, berbeda, audiasnya berbeda. Oh, iya, iya. Baik, ibu sekalian, Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Kalau ibu bapak, hari ini sudah membaca media, di media sosial, di media masak, ada Balihu juga, kemudian ada Sepandu. Sepandu baru dipasang kemarin di Halian, di Semarang Barat, di Tugu, kemudian di banyak tempat, ya. bahwa hari ini sudah mulai pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018. Siapa yang bertugas? Kami, KPU. Nah, monggo. Bicara dasar hukum pelaksanaan adalah UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 1 tahun 2015. Yang dulu kalau ibu-ibu, ingat, kemutan ketika akhir perubahan di Pak SB itu kan DPR memilih pemilihan kepala daerah, dipilih DPR atau langsung. Sehingga Pak SB milih langsung, waktu itu, muncul perpus 1 tahun 2014. Besar, ya. Yang dulu fontik itu, di Senayan itu. disempurnakan dari UU 1 tahun 2015 dan UU 10 tahun 2016. Penyempuran di 2016 itu terkait dengan calon tunggal. Kalau dulu kan belum ada. Bagaimana dengan calon tunggal? Nah, ternyata betul ada calon tunggal itu. Di Padi, ya. Di banyak. Sekarang di Kota Tangkaran, Kabupaten Tangkaran, semua calon tunggal. Jadi, nggak ada lawan. Nah, itu caranya bagaimana? Itu harus menang 50% plus 1. Kalau kurang dari itu, pemilihannya di pulang. Ya, kemudian PKP nomor 1 tahun 2017 tang tahapan program dan jadwal. Jadi, kalau di pelaksanaan pemerintahan biasa, jadi, paling atas sudah sudah berdasar, bawahnya undang-undang, kemudian bawahnya lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah, ya, kemudian kepres dan seterusnya. Itu urutan tata-urutan peraturan perundang-undang. Tapi kalau untuk pemilu berbeda. Undang-undang dasar itu mencantumkan sedikit bahwa Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Di bawahnya itu undang-undang, di bawahnya langsung peraturan KPU. Tidak ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu, kemudian peraturan pemerintah, kepres tidak ada. Jadi dari undang-undang langsung peraturan KPU. Setingkat jubah undang-undang. Jadi hasil keputusan PKPU itu kira-kira setara dengan keputusan presiden, kira-kira. Tetapi berbeda bentuk, karena yang diatur berbeda. Kami ada banyak PKPU. PKPU ini, peraturan KPU, itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai belasan. Setiap mau membentuk PKPU, kami harus berkonsultasi KPU Musa dengan DPR RI, Komisi 2. Dan sifatnya final mengikat. Gitu. Jadi, tidak bisa PKPU, kalau dulu KPPU sendiri, sekarang gak tahu. DPRnya pengen terlibat aktif lagi, jadi, kalau mau letakkan PKPU harus konsultasi RDP dengan Komisi 2. Gitu. Baru-baru ditetapkan. Kemudian ada keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah. Sifat keputusan ini adalah mengikat oleh Ketua KPU, jadi, sifatnya di masing-masing lembaga. Bukan peraturan, tapi keputusan. Berbeda ya. Tentang pendoma teknis, tahapan, dan seterusnya. Lanjut. jumlah badan penyelenggara pemilu yang gak ada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bawaslu badan pengawas pemilu. Kalau penyelenggaranya yang membuat, yang mengatur, yang menyusun, yang membentuk, itu semuanya KPU. Bahawaslu itu mengawasi. Jadi, kalau bahawaslu itu kan badan pengawas pemilu, KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Oke. Kadang-kadang berbeda. Kemarin ada Pak Pak apa kemarin ada protes apa ya. Pak Balio saya kok gak ada Bapak lapornya ke bawaslu bukan KPU. Tapi Bawaslu yang mau carinya. Bedanya KPU dan Bawaslu apa, Bu? Kalau Bawaslu itu yang besar badannya, kalau KPU itu yang besar komisinya. Ibu Tuhan serius. Yang besar komisinya. Komisi Pemilihan Umum. Bukan komisi 5 persen 10 persen bukan. Gak ada komisi di KPU. Gak ada. Jadi, bedanya kalau ini serius tadi yang awan-awan kalau siang-siang jadi kalau Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Ada lho saya punya teman SMA itu dokter dari Karyati. Waktu saya 2003 jadi KPU itu itu tersenitin KPU. KPU itu pabrik opo. Pabrik susu ya. Jadi KPU itu pabrik opo. Akhirnya saya jelaskan. Itu awal-awal dulu di KPU. gitu ya. Jadi memang apa namanya ya teman saya itu tekstu biar pinter setelahnya tapi kan jarang baca koran jarang demo kalau saya kan senangannya demo waktu kuliah dulu sekarang udah insok. Gak benar itu. Kalau ada insok yang strategis untuk masyarakat ya kita siap demo juga. Pada waktu itu memang tiap hari mendemo BBB yang mengakui sisi timur-timur saya mimpin pasukan UNES itu 1200 orang. Saya sewakan terk lima kemudian ada sepeda motor korlap. Ya korlap. Biasa. Jadi apa timur-timur mau dicapel Indonesia itu kan kita gak terima waktu itu kita demo. Supaya kekodam waktu itu supaya kodam pemerintah itu kuat gitu ya. Demonya gitu-gitu bukan demo macam-macam bukan. Nah itu terang KPU KPU itu adalah lembaga yang sifatnya nasional tetap dan mandiri. Nasional itu ada di dari pusat Jakarta sampai tingkat RT itu hanya ada satu lembaga yang KPU. Kemudian tetap itu bekerja lima tahun mandiri itu tidak bisa diintervensi ditekan-tekan oleh siapapun dalam bentuk apapun tidak bisa kita ditekan-tekan gitu. Jadi nasional tetap dan mandiri. Badan Penyelenggara Pemilu untuk KPU pusat itu jumlahnya ada tujuh orang. Kemudian KPU provinsi ada lima orang dibantu sekretariat. Kalau pusat sekretariatnya berapa ya? Ada seribu amper ya mungkin setiap tujuh ratusan. Kemudian KPU provinsi itu seratus lima puluhan sekretariatnya. Kalau di KPU kota ini ada dua puluh lima sekretariat. Kemudian di PPK nanti ada yang namanya Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Itu di tingkat kecamatan dibantu staf sekretariat tiga orang dari kecamatan. Dan di kelurahan ada PPS Panitia Pemumutan Suara itu di kelurahan dibantu sekretariat jumlahnya tiga orang dan di bawahnya lagi ada KPPS kelompok penyelenggara pemumutan suara. Itu ada di tingkat RT atau RW dalam satu TPS. yang menjadi menjadi penyelenggara pemilihan itu seninya seperti ini ya kalau kita sudah agak biasa 2003 itu KPPS paling lama ternyata 2003 sampai sekarang 21 Juni 2003 sampai 2018 15 tahun tiga periode sejak jamannya wali kotanya Pak Sukawi Pak Sikdanya Pak Kanto kemudian Kapolestatusnya Pak Nur Ali sama Pak Badudin Haimri waktu itu ya menjadi penyelenggara pemilu memang beberapa hal membanggakan saking bangganya kemarin saya ketemu PPDP di Bulus Talan kan masuk ke rumah-rumah bawa topi-kapi itu bangga jalannya keren saya pakai selana pendek kan sama anak-anak yang mau belanja beli apa beli setip atau apa itu pakai kaos dari mana dari kapi Pak di toko WK itu bangga banget wah senang banyak ini tapi kemana PPJP wak semangat selamat berkesan tidak tahu dia saya siapa tapi tidak di bawah itu semangat ada cerita juga ketika saya waktu itu dengan lian saya masih tinggal tinggal lian ada Pak RP saya itu yang kalau setiap tewas cerita sama Pak Wali di balikota setiap subuh bareng gitu sholat bareng subuh mas saya pengen dari KPPS tolong dari KPPS mas waduh Pak itu yang bentuk VPS kan saya tidak mungkin melewati lembaga saya di kelurahan MPPS coba nanti saya tanyakan kalau bisa kalau sudah ada yang nanti lihat aja ternyata di pengumuman dia gak tersantum besoknya saya subuhan dicuai sampai seminggu jadi kalau menjadi penyelenggara di Semarang itu khususnya di pinggiran itu masih bangga kalau di kota-kota memang kadang-kadang karena sibuk ya harus dirayu harus ini harus itu segelah tentang badan penyelenggara seluruh badan penyelenggara ataupun bukan gubernur di kota Semarang itu sebanyak sekitar berapa 20 ribu orang jadi KPU kemudian BPK BPS KPPS itu 19.700 sekian lah itu jumlahnya sekitar 20 ribu orang nanti yang mimpin disini dari sini jadi harus seragam pas jam 7 tepat harus kepacara pembukaan kota suara ya harus dilaksanakan kalau tidak ya betul-betul diulang aja di 2.800 TPS pas ngitung ya harus berhenti pemungutannya ya harus ngitung jadi jamnya sudah kita tentukan jadi tidak mungkin ada hal yang berbeda ya tidak mudah mengaturnya tentu ada komunikasi yang intens sekarang sudah ada whatsapp ada apa-apa kalau dulu 2003 belum ada apa-apa kami kerjasama dengan radio idula waktu itu jadi kalau ada apa-apa ditanyakan di radio saya mantap terus nanti saya jawab di radio Pak ini ada pemilih ngamuk-ngamuk agar situ enggak terdaftar begini-begini saya jelaskan nah itu waktu itu 2003 2004 oke tersebut KPU dan di lalang KPU itu dulu karena belum ada partai warna kuning atau oranye KPU mulai warna oranye jadi termasuk itu tembok taplah semua oranye menurut saya membuatkan makan tos yang jelaskan batik agam puruduk sehati aku ini tapi saya sarankan kalau foto backdropnya jangan itu kan enggak kelihatan saya pernah juga saya ada baju oranye beberapa karena KPU kan saya foto di tembok itu enggak kelihatan irentok wajahnya karena seneng tenas jadi kepanasan irentok ya inilah sekalian ada beberapa tahapan yang penting untuk kita termati pertama setelah tahu badan penyelenggara ada proses pemutakhiran data pemilih jadi daftar pemilih itu sumbernya dari data kependudukan dari dispenduk capil yang sumbernya dari admin dup dari pemerintah pusat dari kementerian dalam itu ada dirjen admin dup dirjennya Profesor Dr. Yudhan Siapal persis Profesor jadi terangasok gitu lah pas oh berarti Profesor betul itu datanya hasil konsolidasi kedua di bulan Oktober 2017 itu nanti kita minta datanya kita diberikan kemudian kita melakukan pencocokan dan penelitian coplit soan ke rumah-rumah mulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari yang lalu sudah disoani ke rumah-rumah ditempeli stiker warnanya sama dengan jimbabnya nah itu sudah disoani selama hampir sebulan petugas petugas senyum sapa salam soan tapi juga banyak yang welcome dikasih snack diatur makan lebaran hari itu kan ada coklat serentak sehari itu kita masuk ke 28 ribu rumah pemilihnya sebanyak 78 ribu sehari masuk rekor nasional sejauh tengah paling banyak tapi juga ada yang ditemui sekali tidak ketemu dua kali tidak ketemu tiga kali ada dan dibukain sama Pak RT baru dibukain tapi tidak boleh masuk ada juga di situ dekat situ perumahan dekat sini jadi nulis di lantai ada yang begitu keluar yang keluar ya karena tugas kita adalah soan mencocokkan apakah benar nama ini ada di rumah ini di rumah ini yang sudah punya habilih 17 tahun itu siapa saja misalnya tiga orang bapak ibu putra satu misalnya kalau sudah punya mantu berarti dua sudah mantu dua kali berarti empat gitu kan dan seterusnya itu dicek di situ sama persis betul sama sudah tanda tangan kemudian ditempel di stiker di pintu atau di kaca gitu ya menempelnya ini saya saya cerita juga banyak hal di lapangan ada yang satu rumah ditempeli satu ada yang satu rumah ditempeli dua ada yang dua rumah tiga rumah ditempeli satu takut juga ada satu rumah ditempeli dua belas di Semarang di Semarang ada jadi ada dua belas kata satu rumah dari misalnya lah saya tahu ada bukan rumah ya di daerah kaum jadi satu rumah jadi satu rumah itu ditempeli dua belas titer nah ini yang kami lakukan coklit itu ya serta 20 Januari kemudian ada pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara itu 24 Maret sampai 2 April kemarin sudah ada uji publik juga kemarin 27 Maret sabun gih besok ya di RTRT-nya diatur itu Pak uji publik ada di rumahnya Bapak kalau tempat saya di RTM Pak di rumahnya Pak Karmen dulu Pak RW kenal iya di Budu Salam iya jadi kita bisa melihat data kita ada di situ jadi betul-betul trans parah kemudian perbaikan DPS 3 April sampai 7 April rekapitulasi DPS hasil perbaikan atau DPS HP di tingkat PPS nanti malam ini kan 13 sampai 19 di tingkat kota kemudian di tingkat DPS nanti malam yang 10 hari ini ya kemudian nanti di tingkat PPK tanggal 12 berarti hari kemis nanti di Kapil Kota Semarang tanggal 19 April nah ini kita juga dalam capolin kemarin kita menemukan 15.000 orang lebih yang belum merekam IKTP 15.000 itu jauh lebih sedikit dari perkiraan diseduk Capil diseduk Capil itu di bulan Desember itu masih ada 105.000 orang kota Semarang yang belum berKTP elektronik banyak ya padahal sekarang kalau ngurus bank sekolah pekerjaan harus KTP elektronik sekarang nyoblos pun juga harus KTP elektronik sehingga hasil capolin itu kemarin kita padukan yang diseduk diseduk gililah sekarang ada persempatan ini kepala dinasia baru gililah cepat banget berkurang jadi tinggal sekitar 80.000 tapi tetap angka satu orang saja sangat bermakna ya dalam memilu 80.000 yang masih banyak maka ini kesempatan yang begini saya informasikan kepada ibu-ibu sekalian tolong sampaikan kepada keluarganya tetangganya anggotanya semuanya yang belum merekam IKTP segera rekam IKTP kalau gak salah justru campil membuka rekam di kecamatan ya nah itu setelah tors ringan kami nah terus dibuka itu sebut bulan kemarin hari ini yang rekam di mana tadi kemarin semarang selatan kemarin di pedurungan sekarang gimana tadi ada laporannya juga jadi kalau besok tidak pembahakan tim elektronik sesuai aturan ini tidak boleh nyobulus saya berharapnya aku hanya nanti ada revisi berubah tapi kalau sepertinya belum ada tanda-tanda terontong terontong berubah itu belum ada terontong terontong ini bosok kemudian pengolahan DPT oleh PPS 29 April sampai 27 Juni lanjut DPT ini pastikan nama kita ada di DPT segera hubungi ke PPS juga belum ada dan seterusnya nanti bisa di copy bisa dibagi lanjut ini ada 30 slide ini kita nyantar video dulu seputar yang ada serta dulu yang bawah dulu baru yang atas bisa Indonesia akan menggunakan apilingnya di pilkada 2018 ini 17 provinsi 27 Juni nyoblos di TPS Demi Indonesia gunakan handpiling Oke satunya apa perlu diulang diulang cepat banget ya biar agak variasi juga ada videonya ya tombol ngantong tombol ngantong ngantong ngejiwi-jiwi tang sabar 80% pemilih di Indonesia akan menggunakan hak pilihnya di pilkada 2018 ingat Ramu 27 Juni nyoblos di TPS demi Indonesia gunakan hak pilihnya di 1 2 1 1 1 2 2 3 6 7 6 7 7 7 7 9 10 10 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 Tunjukkan KTP elektronik Nah itu Atau tunjukkan surat keterangan Dari disuruh Kampil Sudah berarakat di KTP Pastikan namanya terdaftar Wajib bawah C6 dan Wajib tunjukkan KTP Baik-baik itu Nanti sebelumnya mesti ada Baik saya lanjutkan Sekiranya tentang persiapan Tentang pemutaran data pemilih Nanti setelah DBT Ada yang perlu saya sampaikan Kemarin ada orang yang bertanya Besok itu kan Lebaran Lebaran Pemutaran tahun 27 Lebarnya tanggal 15-16 Kalau ibu pasti hafal ya Lebaran itu kan Oh ya Nanti barangkali Untuk Kampung Galaman Semarang kan banyak yang Merantau ya Nah yang mudik ya Saya juga aslinya Kelaten juga Kan yang mudik ke Kelaten Tapi karena penyelenggara pemilih Yang paling sehari dua hari lah Kira-kira Ya Tanggal 16-16-16-17-18-19-10-19-20-20-20-20 cm Bagi yang bekerja Itu kan setelah lebaran Baru bekerja sebentar Nanti nyobrol pulang ke kamu Gak lamanya lagi kan Kira-kira Tidak mungkin Atau mungkin bosnya kan juga Lu baru prai kok prai menaik Bisa menggunakan Habilih Di kota Semarang Kumpung Lebaran nanti mencari surat A5 namanya A5 dari PPS Asal Jadi misalnya, saya ada yang tanya Saya orang Rembang, orang Sarang Desanya Sarang Kecamatan Sarang, Rembang Berarti nanti masnya Ke Kelurahan Sarang Minta kepada PPSnya A5 Supaya bisa mempindah Habilih, menggunakan Habilih di Semarang Nanti diserahkan kepada TPS tujuan TPS tujuan Gunakan suaranya jam 11 Sampai jam 12 Tidak bisa pagi seperti yang lain Tapi jam 11 sampai jam 12 Nanti gunakan Habilih di situ Dicatat dalam daftar pemilih tambahan A5 Jadi kalau formulir di KPU ini Kalau pendaftaran pemilihnya semuanya A A1 A1-1 KWK Yang ditandatangani Bapak Ibu di rumah Stiker itu A1 A2 Stiker itu Kalau pendaftaran Pirsani di rumah Nanti stiker ada Dicatatnya A2 KWK Terus nanti A3 A4 A5 Dan seterusnya Kalau A itu tentang Pendaftaran pemilih Kalau B itu tentang pencalonan Jadi mas Ganjar Pak Dirma itu Mengisi formulir B BB1 BB2 BB3 B Kalau C itu formulir tentang Penghitungan 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 suara di TPS C1 Ada C1 plano Ada lampiran C1 Penghitungan Ada C1 plano Yang gede Plano Yang ditempel itu Yang ditulis Plano Ini dapat berapa Dapat berapa Kemudian ada C3 C4 C5 C6 Itu yang diaturkan Buat sekalian Sebagai undangan Atau serat pemberitahuan Itu C6 C7 C8 Dan seterusnya Kemudian Kalau D Itu tentang Rekapitulasi Setelah dari TPS Semuanya digumpulkan Di kelurahan PPS Namanya Formuler D Kemudian Di kecamatan Namanya DA Di kota Namanya DB Di provinsi Namanya DC Dan seterusnya Jadi kalau D berarti tentang Hasil pemilu Jadi kalau Ibu bapak Ada yang mau nyalek Saya ingin tahu Hasil pemilu Yang kemarin Formulernya Bisa saya dapatkan Jangan nanti Aturi Formuler model A Jangan mau Atau model B Atau C Jangan mau Mesti bukan tentang hasil Jadi supaya Diketahui Oke Kira-kira itu Kita setelah Punya pemilih Punya DPT Masuk ke tahapan Kampanye Dimulai kemarin Tanggal 13 Februari Ya Dasarnya PKP 4 Tahun 2017 Nah ini Pasangan calon nomor 1 Pak Ganjar Pranowo Wakil Gubernur Salon Gubernur Ganjar Pranowo Calon Wakil Gubernur Tas Yasin Partai Pengusung Ini bukan pendukung ya Pengusung PDI Perjuangan 31 kursi Di DPRD Jawa Tengah P3 8 kursi Di DPRD Jawa Tengah Partai Demokrat 9 kursi Di DPRD Jawa Tengah Partai Nasdem 0 kursi Di DPRD Jawa Tengah Partai Nasdem Kita S Ada ya Bukan 0 ya Iya Ini tingkat Apanya Tingkat Provinsi Dan tingkat Kota Lanjut Tadi Ada yang kemarin Ada yang tanya Partai Belkar itu Katanya Mendukung Pak Ganjar Tapi kalau tidak masuk Partai Belkar Menurut informasi Di media masa Mendukung Bukan mengusung Beda Kalau musung itu Yang Ikut Mendaftarkan Ke KPU Provinsi Kalau Belkar itu Setelah didaftarkan Deklarasi Memberikan hubungan Beda Pendukung Dan pengusung Beda Beda Visi dan misi Pasangan Calok Ganjar Pranowo Dan Tadzi Yassin Visi menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan berdikari Boten Korupsi Boten Ngapusi Misi Menempatkan Rakyat Petani Melayan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Serta rakyat Pekerja Sebagai subyek Dalam proses Pengambilan Keputusan Dan penentuan Arah pembangunan Serta memperkuat Akses rakyat Terhadap sumber daya politik Ekonomi sosial Dan budaya Dua Memperkuat penyelenggara Pemerintah yang bersih Jujur Transparan Demi terjaminnya Sistem pelayan publik Untuk memenuhi Kebetulan dasar rakyat Terciptanya Relasi sosial Yang aman Dan Tidak diskriminatif Kemudian Yang ketiga Menyelenggarakan Program-program Pembangunan Yang menjamin Terwujudnya Kejahatan Tayat Melalui Sinergitas Kerja Dan botong royong Para pemangku Kepentingan Itu Visi Dan misi Sebentar Visi Dan misi Pasangan Calon Setahu saya Mungkin belum tertulis Mas Ganjar Posisi hari ini Income Dalam ini Gubernur Kemudian Siap Pernah jadi anggota DPR Pak Yasin Siapa Ada yang tanya Pak Taji Yasin Adalah anggota DPR Di Provinsi Jawa Tengah Dari Komisi E Kalau gak salah Partinya P3 Putranya Mbak Kiai Maimun Juga Dari Saran Yang-yang-yang itu Sekilas Nanti Kalau bicara pendidikan Kalau gak salah Mas Ganjar Lurusan S1 UGM S2 UI Pak Yasin Ini lurusan Surya Kuriahnya Sekolahnya Modennya Di Surya Di sana Oke Surya itu Di Timur Tengah Bukan Di Ponorogo Pasangan calon Nomor 2 Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Calon Gubernur Sudirman Said Calon Wakil Gubernur Ida Fauzia Partai Pendukung Partai Gerindra 11 Kursi Di DPRD Jawa Tengah Pengusul ya Bukan pendukung TKS 10 Kursi Di DPRD Jawa Tengah PAN 8 Kursi DPRD Jawa Tengah TKP 13 Kursi Di DPRD Jawa Tengah Lanjut Tim Kampanye ini Tingkat Provinsi Tingkat Kota Lanjut Visi dan Misi Visi Membangun Jateng Mukti Bareng Mencapai kehidupan Warga Jawa Tengah Yang Adil Sejahtera Pacu dan Beradab Kemudian Misi Memujudkan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan Mengurangi Kesejangan Yang Kedua Memperkuat Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Membangun Sebagai Gerakan Yang Ketiga Menjaga Keberlanjutan Memelihara Keseimbangan Lingkungan Sebelum lanjut Setahu saya Nanti coba Diprosek Pak Sudirman Said Ini dulu Menteri Pertambangan Danergi SDM Kuliahnya Kalau gak salah Di UI Atau ITB Hasilnya Ambil Kemudian Bu Ida Fauziah Ini Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Tiga periode Kalau gak salah Temannya Mas Ganjar Sudah Di Senayana Di Kerja fraksi Biasa rapat Mas Ganjar Sama Bu Ida Fauziah Ini sudah Kemanan Jual Sudah Tiga Periode Yang Lalu Jadi Di Masyarakat Jangan ada image Ini Kok dibentur-benturkan Mereka Teman semua Kalau di DPR Ngobrol bareng Kunjungan kerja Kadang Sat kamar Kadang-kadang Kadang-kadang Jadwal kampanye Pemilihan Gubernur Jateng Sesuai PKB Nomor 4 Tahun 2017 Ya Masa kampanye 15 Februari Sampai 23 Juni Berarti hari ini Masih masa Kampanye Kemudian Ada rapat Pertemuan terbatas Tata puka Bahan kampanye APK 15 Februari Sampai 23 Juni 15 Februari Sampai 23 Juni Jika ada Debat publik Debatnya nanti Tanggal 20 April Ini tanggal 10 ya 10 hari lagi Tanggal 20 Nanti Pirsani Di televisi Nonton bareng Di rumah Kalau biasanya Nonton film Korea Atau telenovela Atau Apa Indosiar Dan itu Yang dari jam 7 Sampai jam 11 Saya itu pernah ya Makhrib-makhrib Makan Di warungnya Nyetel Indosiar Dan itu Kan berarti Setengah 7 lah Kira-kira Apa Jam 7 Kurang Terus Kegiatan KPU Muter pulang Pengen Bulan jahe Anget gitu ya Jam 11 Di warung yang berbeda Di lalu Yang punya TV Lu kok isi Siarannya MC-nya ya isi Yurinnya isi Dulu 5 jam 4 jam Yang dari itu Duh siar ya 5 jam Nah besok Nanti Indosiannya Deser dulu Lihat Debat Debat calon Di channel Di TV-TV Nasal Nanti saya kabarkan Kalau rasa Di Kumpas Nanti ada Tapi saya dipatusi Nanti iklannya Sudah banyak Di TV-TV Ya Kemudian 10 Juni Sampai 23 Juni Ini iklan Kampanye Media Masa Jadi kalau nanti Iklan di Koran Di televisi Itu mulai tanggal 10 Juni Sampai 23 Juni Diatur Hanya Di 2 minggu terakhir Kira-kira Kenapa tidak Dari awal Tidak Karena iklan Televisi Dan koran Itu mahal Kalau mahal Kan masih mahal Mahil Itu mahal banget Jadi Makanya Dibatasi 2 minggu Ya mahal Kan hitungannya Per detik Kedeng Itu udah bayar Itu kalau di televisi Nah Oke Kemudian Masa tenang 24 sampai 26 Juni Pembersihan APK Di situ nanti Alantraga kampanye Baliu MMQ Sepalju Semuanya dibersihkan Tiga hari itu Ya nanti Cobrosannya Tanggal 27 Juni Lanjut Nah Petode kampanye Ini ada pertemuan terbatas Atap muka Dialog Penyebaran bahan kampanye Kemudian Pemasangan APK APK itu alat peraga kampanye Ya Kemudian ada APK itu ada Lima baliho Sekutas parang Yang di Ator kampanye Ada lima Tetapi Pasangan tolong Bisa menambahkan Sebanyak 130% Dari lima itu Maksimal Berarti Tujuh Jadi Dua belas Satu masalah Tolong Mas Ganjar Balionya di Semarang Harusnya Paling banyak Dua belas Pak Delman Balionya di Kota Semarang Harusnya Paling banyak Dua belas Kenapa Diantor Dibikandu Karena pernah Kejadian di Kalimantan dulu Banyak orang Kayak di Kalimantan itu Pengusaha Batubara Penguasa HP Hutan Dan lain sebagainya Itu kan Punya rumah Di Jakarta Ya Kalau Jumat Kemis Pulang Jakarta Nanti Senenya Balik Kalimantan Ada calon Rumati Di sana itu Itu uangnya Saking banyaknya Tidak pernah Kampanye Dia cukup Masang balion Di semua Titik Semota Jadi Calon Yang itu Hampir Tidak ada Tempat Ya sudah Tinggal tidur Di hotel Di Jakarta Tau-tau jadi Karena banyak-banyak Balion itu Makanya kami Sekarang mengatur Maksimal berapa Kalau tidak diatur Nanti banyak-banyak Banyak Jadi kayak iklan Iya Nah gitu Kemudian ada Umbul-umbul Di kecamatan Maksimal 20 Untuk satu pasangan calon Dan sepanduk Dua di Kelurahan Untuk masing-masing Pasangan calon Nanti di Kelurahan Dibersani sudah ada Sepanduk yang terpasang Ini masih proses Sampai dengan hari Sabtu besok Lanjut Sekilas-sekilas Maun Nanti Iklan sudah Tadi dijelaskannya Rapat umum itu Diselenggarakan Paling banyak Dua kali Sejauh Tengah Paling banyak Dua kali Tapi jarang Sekarang orang Gunakan rapat umum Rapat umum kan Pakai motor Bayar-bayar Terus Kumpul Dari satu Di Sumpang Liman Ada artis Dandut Ada apa Ada apa Bagi kawas Bagi dorpes Tapi yang masuk itu Biasanya Penyanyi Dandutnya Tadi siapa Goyangannya bagaimana Sama dapat Hadia apa Itu hasil Lepalasi kemarin Begitu Sehingga jarang Memperhatikan Visi-visi dari Mas Ganja Dari Pak Dirman Apa Itu nanti Tidak masuk Biasanya Biasanya Aku itu Apa Aku itu Kipas Sari Oh Ya Biasanya Apa Apa Untuk Gayung Penyanyi Wah Penyanyi Goyangannya Kebur Oh Orang Kecer Orang Misalnya Jadi Yang dipicarakan Rapat umum Biasanya Begitu Sehingga Kurang efektif Hari ini Kan juga Enak Digital Orang Bisa Melihat Kamannya Bising-bising Kan Dari rumah Melalui Gadget Gadget Teman Maling Dekat Dari Kadang Bisa Membuat Jawab Sudah Ngobrol Berdua Satu Begini Satu Menit Atau Sudah Satu Jam Dan Pamit Loh Tadi Kok Pahit Kita Ya Sudah Jajian Lama Ketemu Begitu Ketemu Wes Aku Ngabari Konjong Sik Ngabari Konjong Sik 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 Sering Ya Nanti Visi-visi Bisa Disampaikan Melalui Gadget Ibu Bapak Kalau ada rapat umum itu ada jamnya Bu Jam 9 sampai jam 6 sore Jadi kalau jam 7 kok masih rapat umum itu harusnya sudah diubarkan Tidak boleh Demo juga itu maksimal jam 6 sore Rame-rame itu masalah jam umum Kecuali pertunjukan yang non-politik ya Oke Rapat umum dilarang di tempat ibadah Di sekolah Pakai Tanda gambar yang lain Misalnya nomor 1 Dia membawa Gambar pasangan nomor 2 Itu gak boleh Pasangan nomor 2 Membawa nomor 1 Gak boleh Bukan apa-apa Iya Nanti siapa tahu Malah dia Bawa Nomor lawannya Kemudian dia bertingkah Melanggar hukum Nanti yang dikira Yang kena Nomor lawannya Jadi Ternyata itu bisa dia Dimana-mana juga Kemarin-kemarin Oke Kemudian Tidak boleh Pakai kendaraan bermotor Dan melanggar lalu lintas Dia boleh sekarang Ya Nanti kalau Seperti itu Nanti Pak Polisi yang akan Menilai Membuat surat cinta ya Ya lanjut Ya Ini Debat bu Nanti 3 kali Ini tanggalnya Tolong diisi ya Untuk berikutnya Di dalam debat itu Harus Ada misi-misi paslon Yaitu Meningkatkan jahatan rakyat Memajukan daerah Meningkatkan pelayanan masyarakat Menyelesaikan personal daerah Menyelesaikan pelaksanaan Pembangunan daerah Kabupaten kota Dan provinsi dengan nasional Dan memperkokoh NKRI Lanjut Bahan kampanye disebar Alat peragat Dipasang Bedanya bahan kampanye Sama alat peragat kampanye Apa bu? Kalau bahan kampanye itu disebar Jadi leaflet Pemflat Itu disebar Tapi kalau Alat peragat kampanye Itu dipasang Ya Jadi secara gampangnya Yang bedakan itu Kalau APK Berarti dipasang Kalau bahan Berarti disebar Lanjut Ini sudah tadi Sudah saya sampaikan Di lembaga penyiaran Televisi radio Nanti 14 hari terakhir Lanjut Lanjut Kampanye harus Menjunjung tinggi Pelaksanaan Pancasila Dan Banda Dasar 1945 Menjaga Dan meningkatkan Moralitas Dan nilai-nilai agama Serta jati diri bangsa Meningkatkan Sadar hukum Memberikan informasi yang benar Seimbang dan bertanggung jawab Sebagai bagian dari pendidikan Politik Anti-hoax Sekarang kan banyak Kabar-kabar hoax Misalnya Eh ada telur plastik Oh Luar sepat Biasa ya bu Oh tanya Telurnya plastik Ini loh Putihnya plastik Dikini-kini kan gak sobek Baunya agak amis Gak pernah sekolah Sekarang biaya bikin telur Sama telurnya mahal Biaya bikinnya Jadi katanya Aneh-aneh itu ya Telur palsu Telur itu katanya Kalau baru gak terlalu amis ya Katanya Ya Yang ibu-ibu yang besar Tentang perteluran Jadi Informasi Huksog itu Ketawanya Dimpet Informasi Huksog itu Macam-macam Ya Yang kita harus jauhi Dalam bilgub ini Adalah Informasi Huksog yang Sifatnya Tidak berdiri Ada Fitnes Fitna Fitnes Lebih kejam Daripada Fitnes Fitna Lebih kejam Dari Fitnes Jadi Yang sifatnya Fitnah Itu Tidak boleh Black campaign Sama Negatif campaign Bedanya apa Kalau black campaign Itu fitnah Jadi Tidak ada buktinya Tidak ada faktanya Tetapi Kalau negatif campaign Barangkali Ada faktanya Ada buktinya Yang sifatnya negatif Ya Misalnya Negatif campaign Wah Jangan pilih Yang rambutnya putih Pilih Yang rambutnya hitam Biar samponya Lagu Itu negatif campaign Jangan pilih Yang Banyak Kumisnya Nanti Kasian Perdagang Sob Kalau minum Kaclop Gitu Misalnya Nah Ini saya adil Karena Saya satu Satu punya Kumis Jadi Saya lupa Saya ingat Wah Ini Pertanyaan Saya ingat Punya Kumis Seperti Wah Ini Itu Jadi Kalau ibu Mendengar Black campaign Sama negatif campaign Bedanya apa Gitu Kalau black campaign Itu Tidak ada fakta Berarti Fitnah Tapi kalau Negatif itu Tidak Bersangkut Dengan dirinya Ya Tetapi Negatif itu Masih bisa Dimilai Tidak apa-apa Kita dengar negatif Tapi tidak apa-apa Kan untuk mempertimbangkan Tadi Seperti tadi Wah Nek aku Milih Kae Wah Misaki Bagul Sob Gitu ya Nek aku Milih Kae Kok Misaki Bagul Sampu Gitu Misalnya Itu Tidak apa Bisa Dipertimbangkan Tentu Alasnya Yang logis Yang lain Misalnya Selama Meritah Kemarin Begini Itu Nah Kalau Kurang Positif Berarti Negatif Tapi Kalau Positif Ada Banyak Asas Pemilihan Yang Kita Bisa Apa Nilai Nanti Seperti Apa Ini Penting Bu Jangan Salah Bedakan Antara Black Dan Negatif Antisara Kita Harus Menghormati Perbedaan Suhu Agama Ras Dan Golongan Dalam Masyarakat Lanjut Harus Sopan Tertib Edukatif Bijak Dan Beradab Tidak Provokatif Tidak Antisara Lanjut Kenapa Harus Antisara Dan Hops Ini Harus Betul Lebih Bendung Oleh Masyarakat Oleh Pemerintah Semuanya Ada Cerita Yang Pernah Sekolah Di Suriah Itu Suriah Itu Sebelum Hancur Itu Negara Yang Sangat Beautiful Indah Bangunannya Seperti Di Turki Istambul Sudah Sudah Yang Di Tidak Belum Pertanya Tapi Ada Yang Bisa Kesana Bangunannya Di Turki Indah Indah Ada Masjid Putih Masjid Biru Yang Gede Jadi Jadi Ada Baitul Mal Wal Tamil Atau Konsep Tabungan Itu Di Turki Contoh Jerman Akhirnya Sekarang Jerman Ada Jaminan Sosial Belajar Dari Turki Turki Osmani Dulu Jadi Bangunan Di Turki Itu Megah-megah Bagus-bagus Kandar Di Surya Juga Demiknya Kota Hung Kota Kemarin Yang Hancur Kena Bom Itu Dulu Bagus Indah Yang Orang Indonesia Termasuk Pak Yassin Sekolah Ada Surya Karena Bagus Negeri Syam Kalau Di Suria Tetapi Karena Kemudian Ada Kementerian Politik Yang Terhambat Di Situ Saya Tahu Yang Memulai Siapa Tetapi Basar Asad Ini Barangkali Kan Anaknya Hafiz Al-Asad Sekarang Presiden Itu Kan Hafiz Al-Asad Lama Dan Presiden Terus Anaknya Juga Lama Barangkali Ada yang Pengen Merebutkan Kepentingan Politik Itu Kemudian Mengangkat Isu Sara Sara Ya Dari Mereka Sendiri Antar Ulama Sukunya Gak Banyak Cuma 22 Suku Kalau Mas Di Suria Di Indonesia Ada Sukunya Ada Sukunya Bukan puluhnya Sukunya Ada 700 Ya 720 Oh Ya 720 Ya Sukunya Banyak Indonesia 720 Suria Cuma 22 Sekitar Itu Bisa Ketika Pengen Politik Akses Ekonomi Dikerahkan Ada Fitness Fitness Macem-macem Itu Kemudian Ketemu Dilalah Ada yang Ngajak Pihak Luar Ada yang Ngajak Dari Arab Ada yang Ngajak Dari Amerika Satunya Ngajak Dari Rusia Ya Akhirnya Begitu Ketemu Yang Satu Nyerang Pake Pesawat Tempur Yang Rusia Datang Pake Rudel Rudel Dari Laut Tinggal Pencet Misalnya Pengenya Di Bedung Pandanaran Laten Lima Ya Jampai Iya Yang Kena Itu Saya Kan Tau Singur Asia Sini Jadi Perang Hari Ini Begitu Tinggal Titik Dapat Remot Jadi Sekarang Suriah Itu Tempat Titis Titisan Begum Bungkar Itu Bungkar Bungkar Tabrak Tabrak Ajar Titis Kasian Yang Tanjunya Kota Megah Jadi Hancur Yang Saya Pernah Sampai Sekarang Saya Ingat Yang Kasian Ada Anak Empat Tahun Anak Empat Setengah Tahun Ibunya Meninggal Karena Perang Saudaranya Juga Bapaknya Sudah Nggak Ada Jalan Kaki Menyusuri Gurun Ranyak Ketemu Orang Sampai Berapa Hari Sampai 3 atau 4 hari Tidak Tentu Pasukan Ya Di Gurun Itu Anak Kecil Itu Itu Bawa Baju Yang Tidak Tau Baju Untuk Apa Dia Udah Pikirannya Udah Kalau Tidak Makanya Ketemu Sampai Tentara Terus Diselamatkan Dari PBV Itu Kan Efek Perang Yang Tidak Baik Semuanya Berawal Dari Politik Politik Ekonomi Isunya Bahannya Bahan Bakarnya Itu Saran Agama Kepentingan Isu Dan Selain Sebagainya Jangan Sampai Indonesia Pesan kami Di KPU Karena kami Lembaga Yang Menolah Politik Ini Jangan Sampai Kita Masuk Ke Wilayah Itu Saya Penting Saya Misalkan Antara Black Campaign Negative Campaign Supaya Kita Selektif Kalau Membaca Berita Jangan Mudah Percaya Telurnya Paksu Langsung Dibuka Telurnya Dibuka Mudah Percaya Jangan Mudah Percaya Jadi Macem-macem Masuk Isu Telur Masuk Isu Beras Beras Plastik Padahal Itu Betul-betul Plastik Untuk Ekspor Kan Ada isu Beras Plastik Itu Memang Plastik Untuk Diekspor Dari Ungaran Bici Plastik Dari Ungaran Dari Jakarta Dari Jawa Barat Pasar Sina Sangat Luas Ekspor Plastik Bici Plastik Itu Sudutnya Dari Botol Aquaria Botol Alem Menyerale Botol Itu Banyak Banyak Itu Dilebur Dibersihkan Dari putih Nanti Dikspor Ke Cina Terus Disotik Pas Ditulisih Bahaya Beras Plastik Bukan Untuk Beras Tenggih Supaya Kita Hati Tenggih Tenggih Ini Ada Isu Berikutnya Yang Menarik Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Bisa Kadang-kadang Menjadi Sasaran Masuk Menjadi Ketidakadilan Misalnya Tentang Isu Norma Aparat Sipil Negara ASN Dalam Pilkada Ini Ada Surat PINPAN RB B71 Juga Tahun 2011 Perihal Pelaksanaan Letalitas Bagi ASN PP42 Tahun 2003 Pembinaan Jiwakop Zenkode Hating PNS PNS Dilarang Misalnya Melakukan Pendekatan Terhadap Parpol Terkait Rencana Pengusulan Dirinya Atau Orang Lain Sebagai Bakal Kalon Kepala Daerah PNS Dilarang Memasang Sepanduk Balihu Yang Memerasikan Dirinya Atau Orang Lain Sebagai Bakal Kalon Kepala Daerah PNS Dilarang Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Bakal Kalon PNS Dilarang Menghadiri Deklarasi Menghadiri Enggak Boleh Dengan Atau Tanpa Menggunakan Atribut Bakal Pasangan Calon PNS Dilarang Mengunggah Atau Menanggapi Atau Menyebarluaskan Gambar Foto Balon Kepala Daerah Melalui Online Maupun Media Sosial Ngeklik Jempol Aja Nge-like 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 PNS Dilarang Melakukan Foto Bersama Dengan Balon Bukan itu Bakal Calon Foto Ya PNS Dilarang Menjadi Narasumber Pada Kegiatan Pertemuan Partai Politik Jadi Seperti Pak Ganjar Dan Bu Ganjar Kemarin Bu Ganjar Nganter Pak Ganjar Ke KPU Jateng Dipersoalkan Oleh Bawaslu Jadi Persoalan Akhirnya Muncul S.E.M.Pan Kembali Bahwa Bu Ganjar Harus Cuti Di luar Ranggwanda Gitu Ya Kemarin Pak Ganjar Juga Lufian Bojum 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 Masuk Ranah Privat Di kamar Berdua Dilarang Memeluk Pasangan Calon Kepada Suaminya Sendiri Ini Makanya Sudah Dese Nenang Ini Harus Cuti Di luar Tangga Negara Tapi Tidak Boleh Cuti Jadi Istri Jadi Ini Kan Kalau Diperluas Lagi Bisa Repot Cuti Jadi Istri Calon Repot Masa Pak Ganjar Dan Bu Ganjar Oke Lanjut Oke Kita Selingi Video Lagi Sudah Mau Selesai Tenang Aja Selesai Berapa Dan 15 Barat Asal Nomini Berdaulat Dimulai Deterin Nilai Nilai Satu Selesai Dalam Pemilu You Sukseskan Pemilu Melalui Gerakan Sadar Pemilu Demi Indonesia Gunakan Hak Biling Mu Pemilu Pemilu Berdaulat Dimulai Dari Nilai Dalam Keluarga Hingga Partisipasi Dalam Pemilu You Sukseskan Pemilu Melalui Gerakan Sadar Pemilu Demi Indonesia Gunakan Hak Biling Mu Indonesia Pesuna Alam Yang 40 Juta Cerita Kekayaan Budaya Dari Saban Sampai Merauke Keselarasan Manusianya Dalam Keteragaman Inilah Mugri Pancasila Mugri Inilah Kiat Adalah Pemilih Kedaulatan Yang Mujur Melalui Pemilih Bersama Masyarakat Kapil Bergerak Melakukan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga Karena Dalam Keluarga Disumah Melalui Leluhur Seperti Kemana Kemangusiaan Persaudaraan Kejujuran Dan Keadilan Melalui Leluhur Dalam Keluarga Kita Percaya Mampir Menjaga Pemilih Jujur Adil Dama Dan Demokrasi Pejab Menangkan Har Untuk Memilih Belimbing Dan Kumpul Lakiat Yang Mampu Menjaga Kita Semua Melalui Pemilih Saatnya Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Kedik Kedik Suara Pemilih Untuk Semua Tidak 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 Ata Keluangan Berpartisipasi Dalam Bimu Adalah Hak Kita Ayo Gunakan Hak Bimu Indonesia Yang Indah Ya Sangat Nabi Seperti Suria Keren Dana Dana Keliputu Di Pusat Negara Di Uang Seribu Kedayaan Budaya Dari Saban Sampai Merauke Ini Negeri Kita Yang Begitu Indah Kita Jaga Melalui Bilkada Dengan Sehat Dengan Baik Supaya Tetap Baik Dimitar Ini Lakiat Adalah Pemilih Kedaulatan Yang Dianjutkan Melalui Peminu Bersama Masyarakat KPU Bergerak Melakukan Sosialisasi Dan Penyidikan Pemilih Berbasis Keluarga Karena Dalam Keluarga Di Semua Melalui Melalui Seperti Kemana Kemanusiaan Persingkaraan Kejujuran Dan Keadilan Melalui Melalui Dalam Keluarga Kita Percaya Mampu Menjaga Pemilih Yang Jujur Adil Damai Dan Demokralis Mijak Gunakan Hark Untuk Memilih Pemilih Dan Pemilih Rakyat Yang Lampu Menjaga Kita Semua Melalui Pemilih Saatnya Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Bidik Pemilih Suara Pemilih Untuk Semua Tidak Pemilih Apa Agam Apa Sukum Apa Rasul Apa Kolongan Berpartisipasi Dalam Pemilih Adalah Hak Kita Ayo Gunakan Hati Pemilih Selanjutnya Satu Pemilih Negara Kuat Pemilih Berjaulan Negara Kuat Ini Visi KPU Hari Ini Jadi Pemilih Berjaulan Berjaulan Itu Artinya Tidak Mempan Al-Jawulan Merdeka Ya Debas Mandiri Merdeka Tidak Mempan Kena Pengaruh Politik Tidak Mempan Hoax Informasi Hoax Tidak Mempan Apa Diajak Macem-macem Pertucahan Dan sebagainya Jadi Itu Memilih Berjaulan Si negara Menjadi Kuat Ya Kalau memilih Berjaulan Natural Baik Negara Menjadi Kuat Lanjut Tiba Sekalian Sampailah Ke Slit Terakhir Dua Slit Terakhir Sampu Cepat Ya Tiba Sekalian Sesuai Dengan Apa Namanya Keputusan KPU Provinsi Nomor Satu Tahun 2017 Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemilihan Untuk memilih DTPS Formulir C6 Tadi C ya C itu Berarti Untuk Penghitungan Suara C6 Itu Tanggal 12 Juni Sampai 18 Juni Nanti Dibagi Kemudian Penghitungan Dan Penghitungan Suara DTPS 27 Juni Pengumuman Hasil Penghitungan Suara DTPS 27 Juni Sampai 3 Juli Boten 3 Juli Boten 3 Juli 3 Juli Iya Penghitungan Hasil Penghitungan Suara 27 Juni Sampai 3 Juli Iya Boten 3 Juli Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Dari KPPS Kepada PPS 27 Juni Sampai 29 Juni Penghitungan Hasil Penghitungan Suara Per TPS Oleh TPS Di Kelurahan 27 Juni Sampai 3 Juli Jadi Kalau Ibu Bapak Pengen Perso Hasil Pemungutan Suara Nanti Di Kelurahan Bisa 27 Juli Sampai 3 Juli Tetapi Memang ada Penghitungan Cepat Nanti Dari KPK Provinsi Malaupun Dari Pemerintah Provinsi Nanti Bisa Dilihat Nah Biasanya Juga Ada Quick Con Exit Pol Quick Con Exit Pol Adalah Survei Yang Dilakukan Lembaga Survei Quick Itu Cepat Con Menghitung Cepat Dengan Exit Pol Poling Bagi Yang exit Yang keluar Dari TPS Kadang-kadang Itu Yang Datangnya Paling Dulu Tetapi Validitasnya Kadang-kadang Ya Tapi Saya khawatir Ada Aturan KPU Tidak Boleh Diumumkan Sebelum Pemungutan Suara Selesai Misalnya Exit Pol Itu Nyoblos Terus Keluarga Nyoblos Tetangga Nyoblos Keluar dari TPS Danya Yang nanya Lembaga Survei Petugas Tidak Boleh Nanya Ya Sebagian besar Ngomong Rahasia Tapi Sebagian besar Ngomong Ya Aku nyoblos Diki Dikumpulkan Sempelnya Biasanya Minimal 400 Sampai 1000 Sempel Di tempat Yang berbeda-beda Oh Ini di perkotaan Di pinggir Sungai Di pinggir laut Di Gunung Padi Apa Di Mijen Dimana-mana Gitu Dikompilasi Dikumpulkan Sehingga Ada Data Kecenderungan Itu Biasanya Yang diumumkan Paling Dulu Jadi Klikan Exit Pol Tapi Ada Aturan Dari KPU Tidak Puli Diumumkan Sebelum Jam Satu Takutnya Apa Orang Belum Nyobol Sudah Tawasilnya Waduh Nanti Nyobol Siki Kan Sia Sia Ya Kan Sudah Menurut Dia Sudah Survei Jadi Tidak Benar Kalau Survei Mengumumkan Sebelum Jam Satu Jangan Di Per Sayang 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 Terima Sebelum Sino Sino 어느